Hai Assalamualaikum Sebelum nonton video ini Jangan lupa to subscribe ya Gratis kok Dan subscribe Kamu telah men-support channel ini Untuk upload konten bermanfaat secara rutin Terima kasih Subscribe Subscribe to gratis kok Serius Saya hitung ya Satu Dua Tiga Selamat menonton Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Waisy Alki disini Barusan dari Persetakan Al-Quran Jadi disitu kebetulan saya beli ya Insya Allah akan dibakarkan Moga saja itu bisa menjadi amal jariah Nah disini video ini saya ingin menjelaskan ke teman-teman Kubah yang warna hijau di belakang saya Itu merupakan kubah rawbah dan kubah di rumah rasul Coba perhatikan Di kubah yang warna hijau itu bagian atas ya Dekat Ujungnya Lancipnya Itu ada semacam tembelan Ada semacam kayak Barang yang nempel disitu Nah itu berdasarkan sebuah Kisah Dia merupakan seseorang yang ingin Kalau gak salah itu Merusak makam rasul Atau mengambil Pokoknya merusak Dari makam rasul tersebut Dan dia akhirnya Manjat kubatan tersebut Tapi Dia diazab oleh Allah Sehingga Mati disitu Nah Karena diazab oleh Allah ini Mayat tersebut Gak bisa dipindahkan Jadi masih nempel di kubah itu Akhirnya Mayat itu masih nempel sampai sekarang Ini Kisah ya Jadi saya gak tahu Pakanya Di lapangan Tapi yang pasti Pajaran penting yang Bisa kita ambil disini adalah Bahwa Rasulullah Itu merupakan Gambar Allah yang paling mulia Jadi kita itu harus tetap Memuliakan Beliau Memuliakan Rasulullah Meskipun Tak wafat Jangan sampai kelapa hal-hal yang terjadinya Itu Seperti Menjelekan Rasul Atau Senteri mayat yang ini Tersebut ingin merusak makamnya Rasul Jangan sampai seperti itu So Itu vlog saya di Belakang Raudho Itu posisinya tadi Di belakang Raudho Di belakang Raudho Di sekitar Gerbang Gerbang Pintu Masjid Nabawi Ke 38 Kira dari saya Wais Alki Sampai ketemu di next video Bye Sampai ketemu di next video Jangan lupa